selamat menikmati aktif ya teman-teman karena kondisi badan yang kurang fit mungkin begitu dan pada video konten kali ini saya ingin mengupdate terbaru keadaan kopi lancuran kopi yang pernah saya update di part 1 itu ya teman-teman sekarang ini penampakannya dan posisi buahnya sudah mulai degan besar ya ini juga sudah mulai saya lakukan penyambungan dan kembali akan saya lakukan penyambungan serentak lagi setelah selesai melakukan atau fokus ke gulmah oke teman-teman kita akan review dari bawah ya oke teman-teman sebelumnya kembali saya ingatkan untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini atau baru bergabung jangan lupa untuk terus mendukung channel kita dengan cara like, komen dan share jika video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian oke untuk posisi buah sekarang ini posisinya degan ya degan besar atau sudah hampir menjelang tua posisinya lentur teman-teman sangat lentur sampai merunduk ini sudah saya lakukan penyambungan teman-teman raja itu sampai patah teman-teman itu juga oke teman-teman disini juga ada hal menarik yang perlu teman-teman takui jika di kebun teman-teman itu ada air sumber air yang bisa dialirkan ke kebun itu aku fungsinya sangat bagus untuk melembabkan tanah kemarin saya melakukan pembuatan siring untuk mengalirkan air selain mempermudah pemakaian air ya tentunya untuk memberikan kadar air pada tanaman kopi oke teman-teman kurang lebih Brazil menerapkan sistem perawatan kopi lancuran kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman tuh dan itu akan kita pangkas nanti itu juga lentur-lentur ya teman-teman batangnya jadi kalau kopi lancuran itu harus lentur kalau nggak lantur kita susah dalam merawatnya oke kali ini saya akan mengajak teman-teman keliling untuk melihat keadaan kopi lancuran sudah saya punggem atasnya itu juga buahnya mantap bagus teman-teman tapi kita ketahui untuk produksi kopi lancuran memang tinggi namun sulit untuk merata kurang lebihnya jadi lenturan kopinya lentur oke sembari kita keliling mungkin ada pengalaman atau yang bisa dibagikan teman-teman sembari kita review keadaan lancuran kita kita akan sedikit jadi ini masih tahap perbaikan teman-teman kopinya potensinya cukup bagus namun buahnya belum merata ya tuh masih banyak karena masih tahap pemulihan kurang lebih begini ya teman-teman jika ingin melakukan penyambungan untuk kopi yang masih lancuran ambil posisi yang terbaik kita ambil di batang utama begitu tunas yang tumbuh dari batang utama oke mantap jos tuh teman-teman nih posisi buahnya dia akan lentur dengan sendirinya untuk tahun berikut mantap nih teman-teman lihat apa teman-teman ini klon pandi klon pandi ini lentur sudah sudah gitu dia buahnya besar teman-teman itu kalau bilang luntur ya itu sangat luntur itu bersamaan dengan satu atau dua asra aja mungkin dan dari sini kita akan lihat tuh teman-teman posisi lancurnya cukup tuh tapi karena dengan jarak tanam rapat jadi kita susah untuk mengarahkan begitu jadi posisinya begitu ya teman-teman kita akan berdekat oke tuh teman-teman nih kurang lebih begitu ya teman-teman itu naungannya masih cukup rapat karena ini kemarin rencananya mau dibikin khusus melada khusus melada lada ya teman-teman khusus lada namun belum jadi mungkin akan kita fokuskan ke kopi lagi untuk naungannya akan kita lakukan pengurangan nih teman-teman potensi lancuran kita ini akan sangat luar biasa di tahun berikut ada satu dua tiga penas airnya juga sudah kita naikkan penas airnya kita naikkan setelah lakukan penyambungan namun untuk lancurnya masih tetap kita pertahankan sehingga ia sudah tidak produktif lagi oke teman-teman jadi lancuran juga cukup bagus kalau kita fokuskan kalau kita maksimalkan perawatannya ya teman-teman mungkin hasilnya juga lumayan memuaskan tuh wow sangat lentur tuh tuh teman-teman lentur sekali semakin berbuah dia akan semakin merunduk bahkan sampai ke tanah tuh yang jauh teman-teman tuh juga gulmahnya tuh tinggal bagian sini yang belum ini sudah tercetak tiga empat asraja mantap tuh patah kemarin merunduk patah oke teman-teman sudah mulai tercipta empat asraja tuh satu dua tiga empat juz mantap kan oke disini juga sudah ada empat asraja lagi itu dua tiga empat juz oke jadi sekian dulu teman-teman video dari kita tadi sembari kita melakukan pengambilan tunas air untuk teman kita kita akan lanjut besok ikuti terus perkembangannya dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah setia mendukung channel kita saya Virgo Hansa sahabat kopi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum